Rencana puluhan warga Bengkong, Palapa Batam, Kepulauan Riau untuk perayakan Tahun Baru dengan membakar petasan justru berujung maut. Petasan yang mereka bakar secara bersamaan meledak dan menewaskan satu orang, sementara enam remaja terluka parah. Sukacita menyebut pergantian Tahun Baru di pemukiman warga di kawasan Bengkong, Palapa Batam, Kepulauan Riau berakhir duka. Sejublah warga setempat mendadak heboh saat mengetahui tujuh warganya terluka akibat petasan yang dibakar saat malam pergantian Tahun meledak dan melukai warga. Akibatnya seorang remaja tewas, sementara enam warga lainnya yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Pulauan polisi langsung menyelidiki kasus ini dan melakukan olah TKP. Kita dapat informasi dari masyarakat ada kecelakaan dari percon yang menibat terhadap sekitar empat orang. Makanya kita cek di rumah sakit ini dan sementara kita akan cek TKP. Kenam korban luka hingga kini masih dirawat secara intensif di rumah sakit Budi Kemuliaan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa memberitakan.